Oke, ngomongin kegagalan, tentu kita setiap manusia pasti pernah gagal, gak mungkin gak pernah gagal Entah itu dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, keluarga, hubungan kita dengan teman, lingkungan Tentu kita pernah yang namanya gagal Nah video kali ini itu, aku pengen banget berbagi ke teman-teman Gimana kita bisa menyikapi kegagalan itu dengan baik Supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan membuat diri kita juga down Karena banyaknya kegagalan yang kita alami Sedikit cerita, teman-teman, aku ini adalah orang yang paling banyak gagal mungkin Ya, gak tau teman-teman gimana kegagalan teman-teman Tapi aku menilai diriku adalah orang yang paling banyak gagal Kenapa? Gagal bukan berarti kita ini bodoh ya Maksudnya dalam artian gagal itu belum waktunya Tuhan gitu loh Maksudnya kita tuh belum tau sebenarnya tujuan hidup kita itu apa Dan udah pas sebelum ini sama kehendak sama rencananya Tuhan gitu Jadi seringkali kalau misalnya waktunya gak pas Nah itulah yang kita namakan dengan kegagalan Nah kegagalan yang paling aku rasakan lah ya Maksudnya yang paling baru-baru inilah Yang bisa aku ceritakan ke teman-teman antara lain Yang pertama gagal beasiswaan Nusantara Sehat Yang udah pernah aku ceritain sebelumnya di vlog Lombok pertama kali Nah disitu aku menceritakan bahwa aku gagal kuliah gitu kan Gagal ngambil beasiswa Nusantara Sehat Padahal sudah berada di tahap tinggal masuk universitas aja gitu Nah disana itu mulai ngalamin yang namanya stress gitu kan Maksudnya tuh aduh ini tuh aku pengen banget loh kuliah Tapi ternyata harus gagal Nah disatu sisi bagaimana kita menyikapi kegagalan itu gitu kan Oke yang pertama kita pasti berada di posisi menolak atau denial Nah kalau kita masih dalam posisi ini Tentu kita yang namanya sedih, kecewa Itu pasti akan ada dalam beberapa hari setelah kegagalan itu gitu Nah itu gak apa-apa dijalanin aja Karena itu bagian menjadi manusia gitu kan Jadi sedih itu gak apa-apa, wajar, tapi jangan berlarut-larut Terus setelah kegagalan itu Akhirnya aku nyoba, sebelum itu juga nyoba PNS juga kan Nah tiga kali aku ikut CPNS, ternyata gak keterima juga Padahal kalau di dalam, kalau dikategorikan nilai Lumayan baik lah nilainya gitu Gak jelek-jelek amat Dan pernah juga jadi yang tertinggi kemarin di salah satu kota di Sumatera Sumatera gitu kan Jadi gagal lagi gitu kan Pokoknya nerima banyak kegagalan-kegagalan setelah banyak effort dan usaha Yang aku lakukan untuk mendapatkan atau meraih sesuatu yang sudah kita impikan gitu kan Yang sudah kita inginkan Habis gagalnya CPNS, terus gagal tubel lagi, gagal beasiswa NS Habis itu karena udah gak tau lagi mau ngapain Ya udah akhirnya lanjut nusantara set individu gitu kan Karena hidup ini gak mungkin mau nganggur-nganggur terus kan Gagal plan E, kita coba plan B Ternyata plan B juga gagal ya udah akhirnya masuk lagi ke plan C gitu kan Jadi setiap manusia itu pasti punya tahap-tahapan rencana-rencana dalam hidupnya Tapi tergantung bagaimana Tuhan meng-ACC-kan itu gitu Sebagai rencana hidup kamu Nah setelah banyaknya gagal Akhirnya aku masuklah di Nusantara Sehat Lombok ini Kemudian di Lombok juga awalnya ngerasa kurang senang Baik itu dengan masyarakatnya Atau mungkin karena lingkungan yang mayoritas semuanya beragama muslim Lain daripada saya Tapi sejauh ini masih fine-fine aja lah Sampai akhirnya ada sedikit permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan di tempat ini Jadi buat aku juga menjadi suatu permasalahan yang Agak signifikan juga ke aku gitu Sampai beberapa belakangan terakhir ini kan Di sini gitu lah Nah setelah gagalnya yang banyak itu Karena juga agak ada polemik di tempat aku yang sekarang Jadi aku berinisiatif untuk mencoba Mana tahu setelah ini ada jalan yang lain Ada jalan yang baik gitu kan Makanya kemarin Nyoba daftar CPNS lagi Karena kebetulan ada kesempatan untuk daftar dan buka Ada bukaan gitu kan Di Kementerian Kesehatan Jadilah aku ikut lagi gitu Walaupun memang ada masih banyak Masih ada trauma Gagal-gagal sebelumnya gitu Apalagi CPNS yang tahun lalu itu Aku udah belajar dengan baik Belajar-belajar banget Walaupun cuma otodidak Tapi hasil yang aku dapat juga memuaskan sebenarnya Hanya kurang satu poin Jadi masih adalah trauma sedikit Tentang tes CPNS inilah gitu Makanya untuk tes tahun ini tuh Perjuangan dan usaha aku tuh jauh lebih berat gitu Ketimbang yang kemarin Di satu sisi aku pengen Bisa jadi salah satu ASN yang bisa melayani publik dengan baik Karena satu sisi juga Sepertinya Kalau aku melanjutkan tugas di tempat ini Dalam jangka waktu yang lama Yaitu dua tahun Agak kurang baik juga untuk aku ke depannya Oleh karena suatu hal lah gitu Suatu hal di lingkungan ini lah Di lingkungan tempat aku kerja saat ini Bukan karena akunya jahat ya Tapi mungkin karena Biasalah Namanya kaum minoritas Kalau hidup di tempat yang mayoritas Agak-agak punya beberapa struggle Dan permasalahannya tersendiri kan gitu Nah jadi Gimana ya Aku mau bilang ke temen-temen bahwa Oke setelah aku tes CPNS kemarin ya Sekitar kurang lebih lima hari yang lalu Aku tes CPNS di Makassar Itu aku bersyukur sekali Bisa lulus passing grade Walaupun aku belum tahu Apakah aku akan jadi ASN atau tidak Tapi setidaknya sudah lulus passing grade dulu Semoga bisa masuk ke dalam Perankingan dan tahap SKB Maju ke SKB Jadi ada jalan yang baik Yang aku rindukan bisa terjadi di tahun ini Mudah-mudahan bisa kesampean Enggak melulu Soal jadi ASN ya Tapi Mudah-mudahan ini jalan yang membawa aku ke Tempat yang Sefrekuensi sama aku gitu Karena menurutku Di lokasi aku yang sekarang ini Tidak mendukung diriku dengan baik gitu Maksudnya aku disini tuh seperti tidak menjadi diriku sendiri gitu Karena ada banyak hal lah Ada banyak faktor yang mungkin aku gak bisa ceritain di video ini Jadi aku bersyukurnya dari banyak kegagalan Terus ada beberapa struggle dan masalah di lingkungan pekerjaan sekarang Membuat aku tuh jadi lebih semangat untuk belajar pada waktu itu Sehingga Ada momen dimana Ini loh waktunya Tuhan tuh disini Terus kamu udah usaha juga Mempertanggungjawabkan Kesempatan yang Tuhan beri buat kamu tes Jadi semuanya tuh nyatu disitu Makanya waktu aku gagal di tahun 2018 Dan sekarang itu Puji Tuhan lulus passing grade itu Ada banyak hal yang aku pelajari Oh ternyata kayak gini ya Ritme daripada rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita Jadi sebenarnya manusia itu bisa membuat perencanaan Misal plan A, plan B, plan C Tapi sebenarnya Yang mengaksesikan itu Bahkan yang membuat hidup kita Arah tujuan hidup kita itu sebenarnya yang di atas gitu kan Jadi kita juga harus lebih mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita gitu Dan aku juga berharap teman-teman Kegagalan-kegagalan yang sudah kita dapet itu Bukanlah suatu hal yang negatif Karena aku secara pribadi merasakan Bagaimana kegagalan itu membentuk aku menjadi pribadi yang seperti sekarang ini gitu Jadi orang yang lebih kuat Terus karakternya jadi makin baik Makin berkembang menjadi seorang manusia gitu Jadi semakin banyak gagal Semakin kita menjadi manusia gitu Banyak ilmu sekali gitu lah Banyak lah ilmu yang dapet Dari kegagalan-kegagalan kemarin Termasuk setelah gagal Akhirnya Tuhan kasih suatu kebahagiaan Dalam bentuk lulus passing grade kemarin Aku udah bersyukur sekali gitu Artinya tidak selamanya gagal itu akan menjadi gagal Dan tidak selamanya juga gagal itu buruk Tapi justru gagal itu menurutku adalah suatu hal yang hebat Karena dari situ kita bisa belajar untuk jadi yang lebih baik Bahkan bisa ngebuktiin bahwa kita itu layak Nah harapan aku buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang Dalam masa-masa sulit Baik itu kegagalan yang mungkin teman-teman gak bisa relate Maksudnya gak bisa Aduh saya tuh gak bisa begini gitu kan Mudah banget terluka Bahkan pengen segera mendapatkan kesuksesan-kesuksesan berikutnya Tapi aku harap teman-teman bisa tetap bertahan Survive menjalani kehidupan ini Supaya teman-teman bisa menikmati Apa ya Menikmati rencana dan waktunya Tuhan gitu loh Maksudnya tuh kalau Tuhan udah tunjukin kamu bakalan kesini Ketika kita menikmati itu dan enjoy dengan kegagalan Terus kita juga berusaha bangkit Bukannya terpuruk Itu kita akan mengalami yang namanya naik level Menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu Jadi jangan terlalu apa ya Jangan terlalu pusing dengan Ya aku gagal terus, aku ini terus Karena aku waktu itu sempat kayak gitu juga kan Kayak bodoh banget gitu kenapa gagal-gagal terus sih dalam hidup gitu kan Tapi ternyata gagal itu bukan berarti kita bodoh dan tidak mampu Hanya saja belum waktunya dan itu menjadi Suatu alat Tuhan juga buat kita makin dewasa Nah terus kita juga punya banyak-banyak apa ya Pokoknya kita jadi manusia yang lebih berkembang ketimbang manusia-manusia yang tidak pernah gagal Atau jarang gagal dalam hidupnya Aku tuh ngerasain banget dari diri aku sendiri Jadi aku harap teman-teman yang sekarang sedang hopeless Ataupun tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan Bahkan udah banyak banget gagal Termasuk beberapa orang yang masih nge-DM aku itu Kak aku gagal terus, Nusantara sehat Belum masuk lah, inilah, itulah gitu kan Nah aku harap teman-teman jangan putus asa Tetap semangat terus Raih sampai mimpi itu terwujud gitu Kalaupun gagal hari ini Bukan berarti kamu nggak bisa dapet itu Tapi kalau kamu berusaha dan tetap semangat Terus belajar dari kegagalan Akan ada waktunya Tuhan yang pas buat kamu Nikmatin semua kebahagiaan itu Nah Ya segitu dulu Maksudnya curhatan malam ini Ini sengaja videonya aku buat malam ini Dan aku upload juga malam ini Karena bener-bener Pengen aku bagikan gitu Di dalam cerita vlog kali ini kan Mana tau bisa jadi semangat juga Buat teman-teman yang sekarang lagi sedih Mudah-mudahan jadi semangat juga Buat teman-teman Aku juga berharap ada Berita yang baik di tahun ini Supaya aku pun bisa menjalani hidupku Dengan lebih baik Bukannya malah menyakiti diri sendiri Tapi tetap berjuang untuk Apa ya Makin menjadi inspirasi buat orang lain Di tempat yang tepat gitu Kalaupun saat ini mungkin Tempatnya kurang mendukung Ataupun kurang baik untuk aku Nggak apa-apa aku menerima itu semua Tapi Kita juga berusaha untuk keluar Mencari tempat yang tepat gitu Buat kita bisa berkembang Jadi manusia yang lebih baik Sehingga kita nggak menipu diri kita sendiri Kita bisa jadi diri kita sendiri Kita juga bisa bebas gitu kan Bisa bebas Mau ngapain aja Tanpa harus terkekang ini dan itu Tentang suku, ras, agama, dan budaya Jadi lebih enak aja gitu Nanti kerja dan melakukan aktivitas apapun Jadi curah Oke teman-teman Semoga kalian tetap semangat menjalani hidup kalian Jangan sedih Jangan Apa namanya Kecewa Ataupun jangan berlarut-larut dalam kesedihan Apabila kalian gagal Akan ada banyak hal-hal baik setelah ini Percayai dan yakini bahwa Kamu punya tujuan Di dunia ini Jadi kejar terus tujuan kamu Semoga kamu bisa sampai di tujuan kamu Dengan baik dan dengan selamat Dan bisa jadi Inspirasi Kemudian bisa jadi Orang yang meninggalkan banyak jejak baik Di dunia ini Oke teman-teman Segitu dulu video dari aku Selamat menjalani Aktivitas kalian Malam hari ini Yang mau tidur selamat tidur Yang mau beraktivitas selamat beraktivitas Kapanpun kalian menonton video ini Semoga Tuhan memberkati kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Salam Salam Nusantara sehat Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya